Pesan teks SMS Hari Tanu Sidipio sebagai ancaman Acuannya tata bahasa baku Kalimat itu merupakan kalimat imperatif Tetapi maknanya, isinya itu menyatakan ajakan, harapan Jadi mengajak, jadi O1 dalam hari ini penulis SMS Mengajak pembaca SMS Dan disitu ada kata kita ya Kata kita itu bermakna kata ganti persona kedua inklusif Jamak ya, itu punya konteks makna yang dalam ya bahwa Apalagi kalau ditautkan dengan ancamannya itu sama sekali tidak ada Di dalam kumpidana kan harus ada akibat yang nantinya Yang akan diterima oleh si penerima SMS atau si penerima pesan itu Ada akibat, nah ini kan tidak sebetulnya Jadi menurut saya berlebihan lah Itu sebabnya para pakar ini sepakat bahwa pesan yang dikirim ketua umum Perindo Tidak masuk kategori sebagai ancaman Jika sedari awal ancaman itu terbukti tidak pernah ada Lantas mengapa berkas kasus ngotot dilanjutkan Jangankan penyelidikan, penyelidikan pun tidak perlu Hariannya dari segi kalimat ini bukan ancaman Kalau memang ada motivasi lain Kalau sampai ditetapkan tersangka ya itu sudah pasti motivasi politik lah Kalau sudah satu setengah tahun Kalau kemudian sekarang baru ada diungkapkan lagi Sesuatu yang janggal Kenapa mengumpulkan alat bukti itu sangat lama Apakah ini kesengajaan? Tim Liputan MNC Media melaporkan